Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meninjau kesiapan para atlet yang akan berlagak di Asian Paragames 2018. Presiden juga berharap para atlet mampu meraih minimal 16 medali emas. Jokowi mendatangi pelatnas menembak, voli duduk, dan bowling lapangan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengunjungi pelatnas bulu tangkis di Solo, Jawa Tengah. Jokowi sempat menyaksikan para atlet yang berlatih. Usai meninjau pelatnas atlet, Presiden juga menghadiri briefing terkait persiapan pembukaan Asian Paragames 2018 di Stadion Utama GBK Jakarta. Dalam kesempatan itu, Jokowi kembali menegaskan target delapan besar bagi timnas di Asian Paragames 2018. Presiden juga berharap para atlet mampu meraih minimal 16 medali emas. Banyu-banyu dan juga atlet-atlet dalam berlatih menuju ke nanti Asian Paragames 2018. Saya sudah melihat di bulu tangkis, standar semeja, tadi setting volleyball, kemudian menembak, kemudian ini? Lombok, kita harapkan semuanya sesuai dengan target, saya sudah sampaikan harus masuk lapan besar, harus masuk lapan besar. Tapi kepleset nggak apa-apa lah, rasa dikit-dikit jadi 6, jadi 5 nggak apa-apa, rasa itu ya. 16 lah, 16. Yang sudah disampaikan ke saya 16, tapi kepleset juga nggak apa-apa, 20 nggak apa-apa, 30 nggak apa-apa. Bonus sama, kesempatan ke PNS, ke BUMN juga sama. Pak, ada kejutan untuk pembukaan Asian Paragames? Ya nantilah, nanti. Nanti dia kejutan, masa diberitahu sekarang. Bapak, dengan waktu 2, tinggal 2 makan lagi, seperti apa sih Pak? Ya, ini kan sudah persiapan panjang, ini tinggal finalisasi, yang latih juga tinggal finalisasi di akhir-akhir ini. Saya hanya ingin melihat, meninjau itu aja. Sejauh ini sudah ada hambatan nggak sih Pak yang dihaporkan? Sampai detik ini nggak ada yang disampaikan ke saya. Nggak ada. Bapak, di luar yang juara ini, bagaimana Bapak mendorong PNS-PNS di daerah, pemerintah daerah membuka ruang-ruang untuk disabilitas masuk ke ruang-ruang PNS di daerah? Saya kira sudah beberapa kali kita sampaikan bahwa memang ada persentase untuk disabilitas diberi kesempatan masuk. Baik masuk di PNS, masuk di perusahaan swasta.